Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pencairan anggaran dana desa tahun 2024, dari 105 desa di Kabupaten Kepahiyang, ternyata ada satu desa dipastikan tidak bisa cair ADD. Tahun ini dari 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiyang, hampir 90 persen desa di Kabupaten Kepahiyang telah mengajukan pencairan anggaran dana desa tahap kedua. Namun dari 105 desa yang wajib mengajukan pencairan ADD, ada satu desa yang diperkirakan di tahun ini tidak bisa mencairkan ADD tahap 1 ataupun tahap 2. Hal itu terjadi karena link aplikasi pencairan ADD 1 desa tersebut telah dikunci oleh kantor perbendaharaan negara atau KPN. Saat ditanya terkait permasalahan kenapa tidak bisa cair ADD satu desa tersebut, Kepala Dinas PMD Kepahiyang, Iwan Zamzam, menerangkan. Selain permasalahan terjadi karena rekomendasi pencairan ADD tahun 2024 dari jamat belum ada. Pertama pencairan dana desa ini, itu kan sebenarnya kebandingannya kan ada di desa. Intinya itu APB desa. Apabila APB desa itu telah selesai dan telah terperifikasi dan telah diekolasi oleh tim ekolasi dan diperifikasi oleh kantoran, itu dana desa dan lokasi dana desa bisa dicairkan sebenarnya. Iwan Zamzam menambahkan untuk di tahun ini pihaknya masih menunggu pihak desa tersebut untuk melengkapi syarat khusus pencairan ADD. Alex Chandra, kontributor TVRI Bungkulu melaporkan.